Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar yes Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Allah masih berikan kita Kenikmatan yang luar biasa Kenikmatan iman Kenikmatan Islam Dan juga kenikmatan kesehatan Dan masih banyak lagi kenikmatan yang Allah diberikan kepada kita semuanya Dan untuk sebagai rasa syukur kita kepada Allah SWT Kita bersama-sama Yaitu menuntut ilmu Dan pada kesempatan kali ini Bersama-sama Pak Yassin dan teman-teman Akan Belajar Pelajaran Pendidikan Agama Islam Siap teman-teman? Are you ready? Yes! Ini adalah indikator yang akan kita pelajari Pertama Memahami kesehatan Allah SWT Berdasarkan pengamatan terhadap dirinya Dan makhluk ciptaannya yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah Yang kedua Menunjukkan bukti-bukti kesehatan Allah SWT Berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaannya Yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah Teman-teman Sebelum kita belajar Bersama-sama yuk Kita Alpazon terlebih dahulu Kali ini Pak Yassin akan mengajak teman-teman Untuk Menyanyikan sebuah lagu Yaitu yang iramanya adalah Burung kakak tua Bisa teman-teman? Baik Pak Yassin hanya membacakan satu Baik saja ya Allah Maha Esa Allah Maha Kuasa Allah Tidak Beranak Dan Tidak Diperanakan Baik berikutnya ini adalah Alpazon yang kedua Bubahan lagu dari Pak Yassin Silahkan disimak Dan sama-sama yuk Kita ikutin Langit dan bumi Ciptaan siapa? Siapa yuk? Allah Benar Bulan dan bintang Ciptaan siapa? Ayo siapa teman-teman Allah Iya benar Langit dan bumi Bulan dan bintang Semuanya Ciptaan Allah Iya benar Hewan dan tumbuhan Ciptaan siapa? Ayo siapa Allah Air dan udara Ciptaan siapa? Siapa teman-teman? Allah Hewan dan tumbuhan Air dan udara Semuanya Ciptaan Allah Iya benar Berikutnya Silahkan siap-siap dijawab Mata dan telinga Ciptaan siapa? Hmm? Allah Iya benar Mulut dan hidung Ciptaan siapa? Siapa teman-teman? Ciptaan siapa? Allah Mata dan telinga Mulut dan hidung Semuanya Ciptaan Allah Alhamdulillah Alpazon sudah selesai Kita masuk ke Kesepakatan belajar Dengan Pak Yasin Siap teman-teman? Baik Kesepakatan belajar Dengan Pak Yasin Yang pertama adalah Niat belajar Karena Allah Yang kedua Fokus dengan materi Yang disampaikan Pak Yasin Yang ketiga Menonton video Sampai selesai Tidak dipercepat Atau hanya menonton Sebagian saja Yang keempat Menonton dengan Posisi duduk yang nyaman Dan suasana yang Tenang Yang kelima Bertanya dengan ayah Atau bunda Apabila ada Materi yang belum Faham Yang keenam Semangat Sepakat teman-teman? Sepakat ya? Oke deh Di dalam Al-Quran Surah Al-Ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Yang artinya Katakanlah Wahai Muhammad Dialah Allah Yang Maha Esa Yang artinya Allah tempat meminta Segala sesuatu Yang artinya Allah tidak beranak Dan tidak diperanakan Yang artinya Dan tidak ada Sesuatu Yang setara Dengan dia Di dalam Surah Al-Ikhlas Sudah sangat jelas Dikatakan bahwa Satu Allah itu Esa Teman-teman Allah itu Esa Allah itu satu Allah itu Tung Tunggal Yang kedua Allah tempat bergantung Segala sesuatu Meminta Apalagi Memohon Apalagi Segala sesuatu Yang kita inginkan Mintalah kepada Allah Yang ketiga Allah tidak beranak Dan tidak diperanakan Karena Allah mempunyai sifat Berbeda dengan Makhluk Makhluknya Mempunyai anak Sedangkan Allah Tidak Mempunyai anak Dan juga tidak Dijadikan anak Jadi Allah tidak beranak Dan tidak diperanakan Dan yang keempat adalah Tidak ada yang setara Dengan Allah Tidak ada yang sama Satupun di dunia ini Tidak ada yang Sama Dengan Allah Sampai disini Apakah bisa dibahami Teman-teman Berikut ini Adalah contoh-contoh Bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita Yang Maha Esa Tuhan yang Maha Menciptakan Simak dengan baik-baik ya Teman-teman Allah Menciptakan Air Dimana air adalah Sebagai kebutuhan Manusia Air Diciptakan Allah Ada dimana-mana Di Indonesia Di Arab Saudi Di belahan dunia manapun Allah Menciptakan air Untuk kebutuhan Manusia Selanjutnya adalah Allah Menciptakan Yaitu Sayur-sayuran Allah Menciptakan Sayur-sayuran Di dunia ini Jumlahnya Sangat Banyak teman-teman Ada yang Diciptakan Allah Di Indonesia Ya Di negara manapun Itu Allah Menciptakan Sayur-sayuran Dan Sangat Bermanfaat Untuk Kebutuhan Manusia Selanjutnya Allah Menciptakan Buah-buahan Dan Buah-buahan Ini adalah Salah satu Ciptaan Allah Yang tentunya Sifatnya Berbeda dengan Allah Kenapa? Karena Sifat dari Buah-buahan Ini Salah satunya Adalah Bisa rusak Dan juga Jumlahnya Sangat Banyak Di dunia Ini Nah Contoh yang Satu ini Teman-teman Mungkin Tidak Asing lagi Bahasanya Yang menciptakan Kita semua Manusia Yang ada Di dunia Ini adalah Allah Sebagaimana Yang sudah Kita lihat Bahasanya Manusia itu Jumlahnya Ribuan Bahkan Jutaan Teman-teman Itu adalah Ciptaan Allah Yang sangat Luar biasa Di antara Ciptaan-ciptaan Allah Yang lain Dan sifatnya Tentunya Berbeda Dengan Allah Allah Maha Esa Sedangkan Manusia Bukan Esa Tetapi Jumlahnya Sangat Banyak Dan Ciptaan Allah Yang lainnya Yang tentunya Bersifat Tidak Esa Atau Memang Berbeda Dengan Allah Yaitu Pohon Kemudian Ada Bumi Bumi Adat Adalah Salah satu Planet Di antara Planet-planet Yang lain Kemudian Ada Hewan Dan kita Sudah ketahui Bahwa Hewan itu Jumlahnya Sangat Banyak Kemudian Ada Bintang Yang Kita bisa Lihat pada Malam Hari Yang tentunya Sangat Banyak Jumlahnya Kemudian Bulan Bulan Ini juga Termasuk Benda Langit Yang Diciptakan Allah Kemudian 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 Ada Mata Mata Hari Itu Termasuk Benda Langit Di dalam Al-Quran Surah Kof Ayat 7 Yang artinya Padahal Assalamualaikum Wabihamdika Terima kasih